Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita di poin A terletak pada koordinat di titik A dan B. Kita lihat di sini di A ini adalah di sumbu X, berarti dia Y-nya adalah 0. Oleh karena itu koordinatnya adalah di X, 0. Berarti kita masukkan ke salah satu fungsi dari persamaan ellipse ini, X kuadrat tambah 7 Y kuadrat sama dengan 0. Y masukkan Y sama dengan 0, berarti X kuadrat tambah 7 kali 0 sama dengan 16, berarti X kuadrat sama dengan 16, artinya X sama dengan plus minus 4. Kemudian kita ambil yang X positif, karena dia berada di X positif, berarti adalah 4. Kemudian ini koordinatnya berada di 4,0. Kemudian di titik B ini adalah di melalui di X kuadrat tambah 7 Y kuadrat sama dengan 16, kita melalui di sini adalah di, kalau misalnya kita masukkan nilainya, kalau kita lihat di sini adalah garis linearnya adalah 3 Y sama dengan X, kita masukkan ini ke posisi X, berarti 3 Y kuadrat tambah 7 Y kuadrat sama dengan 16, kita operasikan menjadi 9 Y kuadrat tambah 7 Y kuadrat sama dengan 16, berarti adalah 16 Y kuadrat sama dengan 16, artinya semua ruas kita bagi 16, berarti Y kuadrat sama dengan plus, sama dengan 1, berarti Y sama dengan plus minus 1. Kita ambil Y positif, berarti adalah Y sama dengan 1. Kemudian kita tentukan, ini kita masukkan ke persamaan linier ini, supaya dapatkan nilai dari X, berarti 3 Y sama dengan X, berarti 3 decrease 1 sama dengan X, berarti 3 sama dengan X, artinya koordinatnya berada di 3,1 untuk titik B. Kemudian kita akan mencari volume da putar, jika diputar dengan putaran 360 derajat mengelilingi sumbu X pada darah arsilen ini. Berarti kita harus cari dulu nilai dari Y dalam bentuk-bentuk fungsi kuadrat, nah kemudian Y bentuk Y kuadrat sama dengan berarti, ataupun fungsi F kuadrat X. Jadi pada persamaan ellipse ini adalah X kuadrat tambah 7 Y kuadrat sama dengan 16, berarti adalah 7 Y kuadrat sama dengan 16 minus X kuadrat, berarti Y kuadratnya adalah 16 minus X kuadrat per 7. Kemudian pada garis linier ini adalah 3 Y sama dengan X, berarti nilainya kalau kita cari Y berarti Y sama dengan X per 3, untuk Y kuadratnya adalah X kuadrat per 9. Kemudian rumus untuk menjadi volume da putar berada integral itu adalah F kuadrat, F X itu dikuadratkan, oleh karena itu kita mencari kuadrat terlebih dahulu tadi, berarti kita masukkan saja, ini karena diputar terhadap sumbu X berarti yang memposisikan diri diatasnya adalah kurva ellipse ini, berarti kurva ellipse terlebih dahulu dan kemudian dikurangi dengan garis liniernya, berarti 16 minus X kuadrat per 7, dikurangi X kuadrat per 9, diintergalkan dengan X. Kemudian ini kita integralkan menjadi, kita integralkan ataupun kita coba semakan dulu penyebutnya supaya lebih gampang, kemudian ini 1 4 per 6 3, dikurangi 16 X kuadrat per 2, dibagi dengan 63. Kemudian ini kalau kita integralkan, ini menjadi 1 4 4 X per 63, dikurangi dengan 16 X kuadrat per 189, dari 0 sampai 4, dan dikalikan dengan P. Kemudian kalau kita masukkan ini menjadi 5 7 6 per 63, dikurangi 1024, dibagi dengan 16 8, dan dikalikan dengan P, karena kalau kita masukkan 0 kan semuanya adalah 0, jadi tidak mengaruh apa-apa. Kemudian kita hitung ini menjadi 44 352 per 11 907 P, satuan volume. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa.